Rahasia kunci wasiat jelit 16. Bocah, kau mengerti maksud perkataanku katanya. Pertama-tama si Yao Ling mengangguk terlebih dulu tetapi akhirnya ia menggeleng dan sahutnya, aku tidak begitu mengerti dendam terputusnya kedua buah jari ini sudah tentu akan dihitung oleh si Huo Siob berbaju merah itu di dalam rekeningku, kata Chung San Pek sambil menuding kedua buah jari yang terputus di atas rumput itu. Walaupun selama puluhan tahun kita hidup di dalam lembah terpencil ini tanpa berhasil menentukan yang menang dan kalah, tapi pada mulanya di dalam hati kita masing-masing ada suatu perasaan ingin menang sendiri, dalam hati kita pikir, kini kita bertiga tak berhasil menentukan siapa menang dan kalah tetapi penghidupan selama puluhan tahun tentu akan mendatangkan rasa hormat dari orang-orang bulim Tapi setelah pertempuran dengan Huo Siob baju merah, perasaan ini kontan telah tersapu lenyap bahkan sudah mendatangkan musuh tangguh buat dirimu Ketika kau berkelana di dalam bulim di kemudian hari si Huo Siob tentu tak akan melepaskan dirimu, apakah lociam poe tak sanggup untuk memukul rubuh dirinya kata Xiaoling Kali ini kita melarikan diri dengan membawa luka pertama-tama yang dikerjakan tentu mencari suatu tempat tersembunyi untuk mengobati lukanya sekalipun kita ada maksud untuk membasmi dirinya pun mungkin sukar untuk menemukan jejaknya Tetapi aku merasa ia tidak bakal berani datang lagi ke lembah Sam Sinko ini setelah mendapatkan malu, akah kiranya lembah ini bernama lembah tiga nabi, tentunya mereka sendiri yang menamakannya pikir Xiaoling Chung San Pek mendehem perlahan lalu sambungnya lagi, yang aku khawatirkan justru bila mana dia mencari gara-gara dengan dirimu di kemudian hari Tidak mengapa, bila mana aku tak sanggup untuk merubahkan dirinya biarlah aku lari kembali ke dalam lembah Sam Sinko ini Hehehe, aku rasa kami bertiga tidak akan bisa hidup selama itu, sambung Chung San Pek dengan sedih Sewaktu berbicara sampai di situ mendadak terlihatlah Liu Xianqi berlari mendatang dengan cepat Bagaimana dengan keadaan luka dari lemheng tanya Chung San Pek Tidak mengapa jawab Liu Xianqi Aku sama sekali tidak menyangka kalau dia adalah seorang manusia rendah, lain kali bila mana bertemu kembali dengan dirinya tentu tidak akan ku lepaskan kembali Chung San Pek tersenyum Dia masuk ke dalam kalangan beragama mungkin sengaja berbuat untuk memperlihatkan kepadamu, katanya Ia meranda sebentar kemudian sambungnya Tetapi demikian pun lebih baik walaupun lemheng menderita sedikit luka tetapi bisa memusnahkan sakit hati Kesalahpahaman tahu dan lukanya ini sangat berbahaya sekali Hei Suu Chai Miskin ujar Liu Xianqi sambil alihkan pandangannya ke atas tubuh Xiao Ling Kau lihat bagaimana kah bakat dari Ling Jiee bakat yang sangat bagus dan sukar ditemui selama puluhan tahun lalu Kenapa tidak kau latiha aku sudah menyanggupi lemheng untuk mewariskan seluruh kepandaianku kepadanya Kenapa aku tidak melatih dirinya, kalau memangnya begitu memperhatikan dirinya, kenapa tidak sekalian menerimanya sebagai murid sinar matanya pun segera dialihkan ke atas wajah Xiao Ling dan sambungnya lagi Bocah bodoh ayo cepat menghujuk hormat kepada Xiao Ling menyahut dan segera jatuhkan diri berlutut di atas tanah Hii, hii, walaupun Ling Jiee adalah putra angkat dari lem suhengku, dia pun anak muridmu Bila mana di kemudian hari dia tak sanggup untuk menangkan orang lain maka kesalahan itu tentu terjatuh di tanganmu Karena pasti Chung San Pek tidak betul-betul memberi pelajaran dan didikan Kalau begitu masih butuhkan Liu Xianqi suka memberi bantuan, buru-buru Chung San Pek merangkap tangannya menjura dengan wajah serius Hii, hii, apa yang aku ketahui tentu tidak bakalku sembunyikan serunya Selesai berkata sambil tertawa ia meloncat pergi, hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan Menanti perempuan itu sudah pergi jauh si sastrawan baru goyang-goyangkan kepalanya sambil menghela nafas Sewaktu mendendam bencinya sampai merasuk ke dalam tulang, sewaktu cinta manisnya melebih madu Hii, inilah sifat dari seorang perempuan, kendati dalam hati Xiao Ling menaruh banyak persoalan Yang mencurigakan tetapi saat ini tak berani untuk banyak bertanya Maka dengan paksaan diri bocah itu menyimpan seluruh kemurungannya di dalam hati Ayo jalan, kita tengok Gia Humu, ajak Chung San Pek Mereka berdua dengan langkah perlahan melamban berjalan menuju ke rumah kayu tersebut Dan tampaklah Lem Ihkong berbaring di atas pembaringan sedang Liu Xianqi berdiri di sisinya Sembari kerahkan tenaga menguruti beberapa buah jalan darah di tubuh orang itu Ketika melihat munculnya kedua orang itu dia hanya tersenyum saja tanpa menghentikan gerakannya Chung San Pek menoleh serta memandang sekejap ke atas wajah Lem Ihkong kemudian sambil tertawa ujarnya Sekalipun luka dari Lem Heng sudah tidak mengganggu Tetapi harus beristirahat dulu 3-5 hari dan biarlah untuk sementara Waktu aku membawa Ling Jie untuk mendiami ruang abatu dari Lem Heng itu Muris itu adalah milikmu Kau suka membawanya pergi kemana bawa saja kehendak hatimu Timbrung Liu Xianqi tersenyum Chung San Pek hanya tertawa Lalu ia membawa Xiao Ling meninggalkan tempat itu 5 hari kemudian tampaklah Lem Ihkong serta Liu Xianqi bersama-sama mendatangi ruangan batu itu Tetapi waktu itu Xiao Ling sedang berlatih silat baru akan mencapai saat-saat yang penting Sehingga walaupun ia tahu kalau giehunya masuk ke dalam ruangan itu tetapi ia tetap tak menyambar Chung San Pek yang melihat kesehatan dari Lem Ihkong sudah pulih kembali kini jauh lebih muda Dalam hati lantas tahu kalau kesalahpahaman antara Su Heng Muai berdua selama puluhan tahun ini tentu telah punah Hanya saja masa muda telah berlalu sekalipun sudah rujuk, mereka pun berusia setengah abad lebih Lem Ihkong yang melihat Xiao Ling lagi berlatih dengan rajinnya dalam hati merasa girang Maka dengan cepat dia menarik tangan Liu Xianqi ujarnya, kita jangan mengganggu Chung Heng yang lagi mendidik muridnya Kita pun tidak bisa mengganggu Ling Jie yang sedang berlatih Waktu berlalu laksana sambar apkilat, di bawah didikan yang keras dari Su Hu, Gie Hu serta Liu Xianqi Bocah itu sudah mewarisi hampir seluruh kepandayan dari ketiga orang itu Itu hari selagi Xiao Ling selesai berlatih ilmu pedang dan kembali ke ruangan batunya, tampaklah Chung San Pek sedang menantikan kedatangannya sambil duduk bersilah Dengan cepat Xiao Ling letakkan pedang pendaknya ke atas tanah dan jatuhkan dirinya berlutut Suhu apakah kau orang tua ada petua yang hendak disampaikan kepada Te Chu tanyanya Benar sahut Chung San Pek sambil mengangguk Ling Jie masih ingatkah kau sudah ada berapa lama kau berdiam di dalam lembah gunung ini 5 tahun Sahut Bocah itu setelah termenung berpikir beberapa saat Selama beberapa waktu ini peduli hari terang mendung maupun hujan ia tetap terus-menerus berlatih ilmu silatnya Sehingga untuk menjawab sudah berapa lama ia berdiam di lembah itu pun harus berpikir setengah harian lamanya Sedikit pun tidak salah sudah ada 5 tahun lamanya Kau pun kini harus mulai berkelana di dalam dunia Kangowo untuk mencari pengalaman bagi dirimu Mendengar perkataan tersebut Xiao Ling jadi melengat Tapi kepandayan silat Te Chu belum berhasil Belajar tiada batasnya potong Chung San Pek Semelari menggeleng Sekalipun kau harus tinggal di sini 5 tahun lagi pun juga sama saja Sebetulnya kini kau sudah berhasil mewarisi seluruh kepandayan kami bertiga Asalkan kau bisa berlatih lebih giat lagi tentu akan memperoleh kemajuan yang lebih pesat Dikarenakan repotnya belajar ilmu silat selama beberapa tahun ini Xiao Ling kurang memperhatikan keadaan di sekelilingnya Tetapi setelah diingat dengan teliti ia baru merasa Bila di dalam setengah tahun ini baik suhunya maupun Yahoo serta Liu Xianqi sudah amat jarang sekali meninggalkan rumah kayu serta ruangan batu Bahkan secara samar-samar ia merasa kalau ketiga orang itu jauh lebih tua lagi, maka perlahan Lahan ia mendungakan kepalanya terlihatlah rambut Chung San Pek yang semula masih hitam kini sudah memutih gerakannya pun jauh lebih loyo sehingga tak kuasa lagi hatinya bergolak amat keras Suhu, teriaknya perlahan Mendadak Chung San Pek memandang ke arahnya dengan pandangan tajam lalu bentaknya keras Giehumu serta Liu Xianqi telah lama menanti dirimu di dalam rumah kayu itu cepatlah kau pergi ke sana untuk pamit dan nanti sebelum matahari turun gunung kau harus sudah meninggalkan lembah ini Beberapa perkataan ini diucapkan dengan sangat tegas Xiao Ling sudah tentu tidak berani banyak bicara lagi dan setelah memberi hormat buru-buru ia meninggalkan ruangan batu itu menuju ke rumah kayu Rambut maupun jenggot lem ihkong pada saat ini sudah berubah menjadi keperak-perakan wajahnya kusut dan berwarna kuning, persis seperti orang tua yang baru sembuh dari penyakit berat Sedang wajah yang cantik dan bercahaya dari Liu Xianqi kini pun telah mengalami perubahan yang amat besar Wajahnya pucat pasi dan terdapat banyak sekali guratan Cahaya tajam yang semula memancar keluar dari wajahnya kini telah punah tak berbekas Selama puluhan tahun lamanya mereka bertiga di dalam lembah yang sunyi ini untuk bertanding ilmu, tetapi keadaan mereka masih sedar bugar Walaupun rambut serta jenggot dari lem ihkong sudah memutih laksana perak tetapi wajahnya merah bercahaya bagaikan jejaka Potongan Syu Chai dari Chung Sanpeg membuat orang mengira ia baru berusia 40 tahunan keadaan Liu Xianqi jauh lebih cemerlang lagi Ia masih cantik bagaikan perempuan perawan lagi tersenyum mengciurkan Tetapi, kini mereka bertiga jauh lebih tua lagi membuat mereka pun mulai merasa kalau saat-saat menjelang kematian telah hampir tiba Saking sedihnya tak kuasa lagi Xiao Ling mengucurkan air matanya Bocah, kau jangan menangis lagi, ujar lem ihkong sambil menghela napas panjang Di kolong langit tak akan ada perjamuan yang tak akan bubar Kau sudah berdiam selama 5 tahun lamanya di lembah sunyi ini sehingga seharusnya kau berkelana di luaran untuk mencari pengalaman Sambil menuding ke arah sebuah buntalan kuning yang ada di atas pembaringan kayu itu Katanya lagi, bungkusan itu berisikan benda-benda kesayangan Bibi Liu Xianqi Selama hidupnya kini sekalian dihadiahkan kepadamu sebagai bekal di perjalanan Giehu, Bibi Liu selama 5 tahun ini setiap hari Ling Jie harus berlatih ilmu silat Dan belum pernah memperlihatkan kebaktian kepada kalian berdua orang tua seru Xiao Ling dengan sedih Giehu biarlah Ling Jie berangkat 3 hari lebih lambat untuk berbakti kepada Giehu serta Bibi Bocah kau telah mempunyai perasaan Begitu hal ini sudah sukar sekali, ujar Liu Xianqi sambil menggeleng Tetapi keputusan ini sudah kita ambil pada setengah tahun yang lalu setelah mengalami perundingan yang cukup lama antara Giehumu, Suhumu serta aku Sehingga kita baru putuskan untuk menahankah sampai ini hari, hehehe Bocah, kami sudah menggunakan kekuatan yang terakhir untuk menahan dirimu Semisalnya bisa menahan 1 jam lagi Aku pun rela untuk membiarkan kau berangkat terlambat 1 jam lagi Tetapi soalnya ini tidak perlu kau paksakan lagi, dengan perlahannya menghala napas panjang Kemudian dengan nada penuh kasih sayang sambungnya lagi Di dalam buntalan kuning itu ada sebuah peta yang dibuat sendiri oleh Suhumu Di dalam peta itu jelas menerangkan jalan yang harus kau tempuh untuk turun gunung Nasih ada lagi sebuah sarung tangan yang terbuat dari kulit tular naga yang bernama Cian Ciaw Pih So Tau yang berguna untuk menahan serangan pedang maupun golok Benda itu adalah benda kesayanganku selama ini tetapi kau bawalah untuk digunakan seperlunya Sedang kedua pil mujarab itu bisa bantu untuk menolong orang yang hampir mendekati ajalnya pun kau baik-baiklah menyimpannya Nah, sekarang juga kau pergilah Siaw Ling menurut dan mengambil bungkusan kuning itu Kemudian dengan rasa berat diiringi air matu yang bercucuran ia memandangi kedua orang tua itu Bocah bodoh, kenapa tidak lekas-lekas pergi? Apa yang hendak kau nantikan lagi bentak lem ihkong secara mendadak sambil melototkan matanya bulat-bulat Siaw Ling segera merasakan hatinya tergetar buru-buru ia menjura dengan sangat hormatnya Giehu, bibi, baik-baiklah berjaga diri Ling J. Mohon pamit selesai berkata dengan langkah yang amat perlahan ia berjalan meninggalkan ruangan tersebut Baru saja ia keluar dari pintu mendadak Liu Sianci ayunkan tangannya ke depan pintu kayu itu pun dengan keras segera menutup Dengan hati berat kembali Siaw Ling berlutut untuk menjalankan hormat ke arah pintu rumah dan setelah itu baru bangun berdiri Baru saja berjalan beberapa tindak mendadak teringat olehnya kalau ia belum pamit dengan suhunya Buru-buru Siaw Ling kembali ke dalam ruangan batu Tetapi ruangan batu itu telah kosong, bayangan Chung San Pek telah lenyap tak berbekas Siaw Ling hanya merasakan kesedihan yang mencekam di hatinya setelah mengitari satu kali seluruh ruangan tersebut ia baru berjalan meninggalkan tempat itu Pada saat ini ia sudah menjadi seorang jagoan bulim yang amat lihai, keadaannya sangat berbeda sekali dengan keadaan sewaktu mendatangi lembah tersebut Sambil kerahkan tenaga murninya dengan cepat ia berkelebat naik ke atas tebing yang tingginya ada ratusan kaki itu Permukaan salju di atas puncak itu masih seperti keadaan semula tetapi bayangan yang timbul karena pantulan cahaya tersebut bukanlah keadaan diri Siaw Ling tempo dulu Siaw Ling pada waktu itu masih merupakan seorang bocah cilik yang tingginya tidak sampai 5 depa Tetapi kini ia sudah berubah menjadi seorang pemuda tampan yang tingginya ada 3 depa Setelah mengitari seluruh puncak tersebut dan memandang pemandangan di sana dengan hati berat akhirnya ia membuka buntalan tersebut Sedikit pun tidak salah di dalam buntalan itu terdapatlah sebuah peta yang dengan menerangkan seluruh keadaan di sekeliling tempat itu Di samping itu terdapat sebuah sarung tangan berwarna kuning muda serta seperangkat pakaian Memandang ke arah pakaian tersebut Siaw Ling baru teringat kembali kalau dirinya pada saat ini sama sekali tidak mengenakan pakaian kecuali sebuah celana yang amat pendek Selesai mengenakan pakaian tersebut kembali Siaw Ling memandang ke arah lembah Sam Sin Kok yang didiami selama 5 tahun itu Tampaklah bunga tumbuh dengan suburnya di seluruh lembah Bau harum tersiar datang menyegarkan selama 5 tahun tak kuasa lagi dia pun menghela nafas Dengan cepat ia jatuhkan diri berlutut dan memberi hormat ke arah lembah tersebut doanya Oha, Tian Lindungilah ketiga orang tua itu agar mereka diberi usaya yang lebih panjang Sehabis menjalankan hormat, dengan mengikuti peta tersebut Siaw Ling baru melakukan perjalanan turun gunung Dan lukisan pada peta yang dibuat oleh Chung San Pek ini benar-benar amat jelas Maka dengan mengikuti peta tersebut Siaw Ling melakukan perjalanan selama setengah hari lamanya Ketika pagi hari menjelang tiba ia telah meninggalkan deleretan pegunungan tersebut Angin bertiup kencang membuat air sungai itu bergelombang Tanpa terasa ia sudah tiba di tepian sungai Tiangkeng Dengan termangu-mangu pemuda itu memandang deburan ombak yang saling sambung-menyambung Hatinya terasa amat sedih Teringat peristiwa tempo dulu ketika dirinya terjatuh ke dalam sungai Hanya di dalam sekejap saja lima tahun telah berlalu Di dalam penghidupan manusia lima tahun tidaklah termasuk pendek Entahun Cigak saat ini masih sehat atau tidak teringat akan dirigak Siaw Catak terasa lagi dia menengadah ke atas dan bersuit nyaring Kemudian dengan langkah lebar melanjutkan perjalanannya Seng Surya memancarkan sinarnya di tengah awang-awang Kiranya Seng Hari telah tiba Siaw Ling yang melakukan perjalanan dengan langkah lebar tanpa terasa sudah tiba di dalam sebuah kota yang amat ramai Peta yang terlukis oleh Cung San Pela hanya menjelaskan jalan untuk turun gunung saja setelah lukisan peta tersebut terputus Maka tak ada jalan lagi bagi Siaw Ling untuk melakukan perjalanan sekenanya Ketika itulah terasa bau harum tersiar datang menusuk hidung Bau harum tersebut memancing rasa lapar dari Seng Pemuda Maka dengan tiada peduli lagi segala urusan Siaw Ling segera berjalan masuk ke dalam rumah tersebut Suasana di dalam rumah makan itu amat ramai sekali Hampir seluruh meja telah dipenuhi dengan tamu Keadaan Siaw Ling saat ini benar-benar luar biasa Pakaiannya yang telah lama dan kumal sangat tidak cocok di badan Kakinya pun hanya memakai seperangkat sepatu rumput Keadaan pada saat ini jauh lebih jelas dari pakaian seorang pekerja kasar Tanpa perdulikan keadaan sendiri pemuda itu langsung naik ke atas loteng Siapa tahu setibanya di loteng dia jadi rada tertegun Karena tampaklah tempat itu tersusun dengan amat rapi serta bersih Hanya saja tak terlihat sesosok manusia pun sehingga tak terasa hatinya jadi keheranan Sungguh aneh sekali suasana di bawah loteng begitu ramainya sehingga kekurangan tempat Kenapa di atas loteng ini tak terlihat seorang manusia pun selagi ia berdiri Keheranan itulah tampak seorang pelayan berlari mendatangi dengan cepatnya Toa ya apakah kau adalah tetamu yang diundang oleh Ciu Jiea Tegurnya kembali memperlihatkan keadaan Siaw Ling Dan danan yang sangat aneh dari Siaw Ling segera mendatangkan rasa ragu-ragu bagi pelayan itu Hal ini membuat dia jadi tak berani berlaku gegabah Ciu Jiea seru Siaw Ling sambil kerutkan alisnya rapat-rapat Ciu Jiea yang mana apa kau tidak kenal dengan Ciu Jiea teriak pelayan itu sambil melototkan matanya Bocah cilik kiranya kau hendak memancing di air keruh Ayo cepat menggelinding pergi dari sini Kenapa Seng pelayan yang melihat dandanan Siaw Ling amat aneh kotor dan dekil semula menganggap dia orang adalah jagoan kangow yang diundang oleh Ciu Jiea Tetapi setelah mengerti dia bukanlah tetamu yang diundang dalam hatinya lantas menduga kalau pemuda itu tentulah seorang pengembala kerbau dari desa Maka dengan amat gelusarnya segera membentak kau Bangsa cilik mau menggelinding pergi tidak sembari berteriak tangannya dengan cepat menghantam dada Siaw Ling Kepandaian silat yang dimiliki pemuda tersebut pada saat ini benar-benar telah luar biasa Sekalipun tidak usah mengerahkan tenaga dalamnya pun dari kulit tubuhnya sudah memantulkan suatu tenaga yang besar Ketika pukulan pelayan tersebut dengan tepat menghajar dada Siaw Ling Ia segera merasakan kepalannya seperti menghantam baja yang amat keras sehingga mendatangkan rasa sakit yang luar biasa Bukan begitu saja bahkan terasalah segulung tenaga pantulan dengan cepat menggetarkan badannya sehingga membuat ia jatuh terjungkal dan menubruk meja yang telah diatur dengan mangkuk serta cawan Pentalannya kali ini benar-benar membuat seng pelayan terjatuh keras Wajahnya bengkak-bengkak dan mengucurkan darah segar Dengan cepat ia merontak berbangun dan buru-buru menjura Toa ya, kau orang sungguh pandai menyembunyikan diri serunya gugup Hamba ada metu, tak berbiji dan tidak mengenal tingginya gunung Taisan Biarlah sewaktu Chiu Chieya nanti datang harap kau orang jangan mengungkap kembali soal ini Kau duduklah, biar aku sediakan air teh panas buat dirimu Siaw Ling yang melihat sikapnya yang kasar cepat sudah berubah dalam hati merasa amat geli Belum sempat ia menerangkan kalau dirinya sama sekali tidak kenal dengan Chiu Chieya yang dimaksudkan itu Seng pelayan ngeloyor pergi Tak terasa lagi sembari memandang bayangan punggung dari seng pelayan turun dari loteng pemuda Berpikir Chiu Chieya itu kalau bukannya kaum pembesar tentulah jagoan lioklim setempat Dan untuk mencari jejak dari encigak aku harus banyak bergaul dengan jagoan bulim Apalagi perutku sangat lapar dan tak punya uang biar aku makan lebih dulu Sejurus kemudian terlihatlah pelayan itu dengan kepala yang dibalut kain putih berjalan mendatang sambil tuangkan secangkir teh lalu membersihkan mangkuk yang pecah Sikapnya hormat sekali Siaw Ling tidak ambil gubris terhadap semua itu Perlahan-lahan ia memilih tempat duduk yang dekat jendela dan memandang ke arah manusia-manusia yang sedang berjalan di bawah loteng Otaknya berpikir kira bagaimana dapat mencari jejak dari Gak Xiao Cha serta Tiong Chiu Siang Ku Sekonyong-konyong terdengar suara langkah manusia memecah kesunyian Waktu ia menoleh ke belakang tampaklah kakek tua berambut putih dan berperawakan tinggi kekar bertindak naik ke atas loteng dengan membawa seorang darah cantik berbaju hijau Gadis berbaju hijau itu hanya berusia 5-16 tahun, tetapi wajahnya amat murung yang penuh diliputi oleh kesedihan Tetapi langkahnya amat mantep dan serius sekali sehingga wajahnya yang sangat adem Kakek tua itu mempunyai sepasang alis yang tebal Matanya bulat besar, wajahnya persegi panjang dengan mulut yang lebar, semangatnya tinggi dengan wajah berwarna merah bersinar Saat ini sepasang matanya dengan amat tajam menyapu sekejap ke arah Xiao Ling kemudian duduk berhadapan dengan pemuda tersebut Gadis berbaju hijau itu pun duduk di sisi orang tua tersebut sinar matanya memandang ke arah hidung sendiri tanpa mengucapkan sepatah katapun Seng pelayan yang melihat bentuk serta gerak-gerak kedua orang itu tidak berani banyak bicara lagi Buru-buru ia menuangkan secawan teh ke arah orang tua itu sambil ujarnya Heee, heee elo ya apakah juga tetamu dari ciu jie Orang tua itu hanya mendengus dingin dan mulutnya tetap membungkam Semulanya li pelayan itu sudah dibikin pecah oleh tindakan Xiao Ling Kini melihat sikap orang tua rada tidak beres buru-buru memberi hormat dan mengundurkan diri Sepasang matu dari si orang tua itu kembali dialihkan ke atas wajah Xiao Ling dan memandang dengan rasa dingin Lama-kelamaan pemuda itu merasa sungkan sendiri, tak kuasa lagi ia melengus keluar jendela Terdengar suara langkah kaki yang berjalan mendekat Kiranya si orang tua itu sambil mencekal secawan air teh telah berjalan mendekati ke arah pemuda tersebut Saudara cilik, siapakah namamu tegurnya? Cai Heee adalah Xiao Ling, Totoa Dia sebetulnya hendak menyebut lociam poe kepada orang tua itu Tetapi ketika diucapkan sampai di tengah jalan mendadak teringat kembali olehnya akan pesan dari giehunya Yaitu tidak peduli telah bertemu dengan jagoan bulim bagaimanapun juga harus menyebutnya dengan tingkatan yang seimbang Karena itu buru-buru gantinya Entah elo oheng ada maksud apa mendengar disebutnya nama tersebut Air muka si orang tua itu kontan berubah hebat Sekalipun darah berbaju hijau yang semula memejamkan matanya kembali dan memandang sekejap ke arah Xiao Ling Di kolong langit banyak orang yang menjuluki nama kembar Apakah Xiao Ling ini mungkin sama dengan Xiao Ling itu terdengar si orang itu bergumam seorang diri Xiao Ling yang mendengar perkataan tersebut hatinya terasa raded tergerak Apakah elo oheng pernah bertemu dengan seorang yang bernama Xiao Ling tanyanya Walaupun lo ohu belum pernah bertemu muka tetapi sudah lama mendengar nama besarnya O-O-O-U-U Ada urusan semacam ini Ihm lo ohu adalah patso sin leong atau sinaga sakti berlengan Delapan toan bok cheng toan bok elo oheng sapanya Dalam hati diam-diam pemuda itu merasa amat malu, pikirnya sungguh memalukan sekali, kiranya aku sudah lupa menanyakan nama orang lain perlahan-lahan si orang tua itu meletakkan cawan tehnya ke atas meja dan ulurkan tangan kanannya ke depan. Ini hari bisa bertemu muka dengan Siao Tai Hiap benar-benar membuat Lo Ohu amat merasa bangga, Siao Ling yang melihat tangan kanannya itu sudah mendekati dadanya terpaksa ia pun angkat tangannya untuk menyambut tangan kanan tersebut. Lain kali masih mengharapkan banyak petunjuk dari Toan Bok El Lo Oheng buru-buru sahutnya. Terasalah kelima jarinya jadi mengencang kiranya tangan si orang tua itu sudah mencekal tangannya rat-rat. Selama ia sama sekali tak pernah memiliki pengalaman di dunia kangung barang sedikit pun, sehingga sewaktu berjabatan tangan dengan si orang tua itu dia sama sekali tidak mengadakan persiapan. Terasalah telapak tangan dari si orang tua yang mencekal tangannya semakin lama semakin mengejang, waktu itulah ia baru merasakan kalau keadaan kurang beres. Maka diam diam tenaga murninya dikerahkan kemudian disalurkan ke arah tangan kanannya kelima jari si orang tua yang mencekal tangan pemuda tersebut. Untuk segera merasakan tangannya mulai dari lunak jadi keras dan akhirnya atas bagaikan baja, hal itu membuat hatinya jadi terperanjat. Siauling baru munculkan dirinya di dalam bulim, tidak lebih satu tahun lamanya, setidaknya nama besarnya bukanlah nama kosong belaka, pikirnya diam-diam. Sehingga dengan cepat ia mengendorkan tangannya kemudian tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 nama besar dari Siaw Heng, benar-benar bukan nama kosong belaka, loolap sudah melayani dirimu serunya. Jelas sekali kalau nada ucapannya jauh lebih menghormat lagi. Akaha mana, mana, tenaga dalam dari Toan Bok Heng tidak berada di bawah tenaga dalam Siaw Teh sekalipun mulutnya pemuda tersebut menjawab demikian. Tetapi hatinya amat murung pikirnya, ia memanggil diriku dengan sebutan Siaw Tai Hiap. Tentu orang tua ini sudah salah menganggap aku adalah Siaw Ling yang satunya, si orang tua itu mengambil kembali cawan tehnya dan putar badan siap meninggalkan tempat itu. Mendadak Siaw Ling merangkap tangannya menjura sambil berkata, Eloo Heng tunggu sebentar, Cai Hai ada urusan yang ingin minta pengajaran mendengar perkataan tersebut. Si naga sakti berlengan delapan Toan Bok Cheng lantas menghentikan badannya dan perlahan-lahan putar badan. Siaw Heng ada keperluan apa tanyanya sambil tertawa. Siaw Teh belum pernah berkelana di dalam bulim, ini kali adalah pertama kali menerjunkan diri ke dalam kangau, Siaw Heng sedang bergurau dengan Lok Olap. Atau benar-benar memberi tautanya Toan Bok Cheng melengat. Aku benar-benar sedang memberitahukan kepada Eloo Heng. Bagaimana perkataan ini bisa dikatakan sebagai bergurau kalau begitu Siaw Heng benar-benar bukanlah Siaw Ling yang aku maksudkan Siaw Teh adalah Siaw Ling yang asli, aku rasa Siaw Ling yang kau maksudkan itu sengaja menyaruh namaku, dengan menggunakan sepasang matanya yang amat tajam Toan Bok Cheng memperhatikan diri Siaw Ling dari atas sampai ke bawah, lama sekali baru ia menghela nafas. Bila mana kalian berdua bukanlah satu orang yang sama, maka Lok Olap sendiri pun jadi kebingungan, katanya kemudian. Tolong tanya apakah sebab-sebabnya menurut kabar yang tersiar di dalam dunia kangau, Siaw Ling adalah seorang pemuda yang amat tampan dan berkepandayan sangat tinggi. Usianya sama dengan Siaw Heng tetapi jejaknya misterius. Jika Lolo Olap tinjau dari Siaw Heng pada saat ini, walaupun kau memakai pakaian yang dekil dan sepatu rumput tetapi tak bisa menutupi wajahmu yang tampan serta sikapmu yang gagah, sedang berbicara di situ sekonyong-konyong terdengarlah suara derapan kaki yang amat ramai berkumandang datang, agaknya ada orang yang amat banyak bersama sedang naik ke atas loteng. Urusan ini biarlah kita bicarakan di kemudian hari saja, ujar Toan Bok Cheng buru-buru sambil menjura. Sehabis berkata dengan cepat ia berkelebat kembali ke tempat duduknya semula. Hektometer, ilmu meringankan tubuh dari si orang tua ini benar-benar sangat sempurna, puji Siaw Ling diam-diam. Hanya di dalam sekejap metu di depan pintu loteng sudah muncul 10 orang. Dandanan mereka sangat aneh ada yang memakai jubah panjang, ada pula yang berpakaian singsat. Dari sepasang meti mereka pada memancarkan cahaya yang amat tajam. Sekali pandang saja bisa diketahui kalau mereka adalah jagoan dari bulim. Melihat munculnya orang-orang itu dengan cepat patso sin leong miringkan tubuhnya ke samping, agaknya dia sengaja menghindarkan diri dari pandangan orang. Berpuluh-puluh pasang sinar metu yang sangat tajam serentak menyapu ke arah Siaw Ling, si naga sakti berlengan delapan serta darah berbaju hijau itu. Kecuali Siaw Ling, baik Toan Bok Cheng maupun si darah berbaju hijau itu tiada hentinya miringkan tubuh menghindarkan diri dari pandangan orang-orang itu. Mendadak tampaklah seorang lelaki berusia pertengahan munculkan diri dari dalam rombongan dan langsung mendekati diri Siaw Ling. Siapakah saudara tegurnya dengan suara yang amat dingin dan tawar? Apakah kau orang pun sudah menerima undangan dari Jiee Chung Chu dari perkampungan kami? Perlahan-lahan Siaw Ling alihkan sinar matanya ke atas wajah orang itu dan terlihatlah bentuk kepalanya yang lancip serta dahi yang lebar dalam hati sudah menaruh rasa antipati. Siaw Ling jawabnya singkat. Kedua patah kata itu benar-benar mendatangkan pengaruh yang amat besar sekali, seketika itu juga si orang laki-laki berusia pertengahan itu mundur dua langakah ke belakang dan merangkap tangannya menjura. Oh oh oh, kiranya Siaw Tai Hiap, maaf dalam hati Siaw Ling semakin keheranan pikirnya lagi bagus sekali nama Siaw Ling kiranya begitu gagah, seram dan berpengaruh HMM Terima kasih jawabnya dingin. Sekali lagi sambil menjura dengan hormatnya lelaki berusia pertengahan itu tertawa. Heee, heee, Jiee Chung Chu kami sama sekali tidak mengetahui jejak dari saudara karena itu tidak dapat mengirim undangan buat dirimu. Harap Siaw Tai Hiap suka memaafkan kesalahan tersebut, soal itu sih tidak perlu, terdengar suara langkah kaki kembali berkumandang datang dan tampaklah seornak pemuda berdandan sangat perlente dengan didampingi dua orang bocah cilik bertindak naik ke atas loteng dengan gagahnya. Entah siapa lagi orang ini batin seng pemuda di dalam hati. Si lelaki berusia pertengahan yang baru saja berbicara dengan Siaw Ling itu sewaktu melihat munculnya seng pemuda berpakaian perlente itu buru-buru berjalan mendekat dan membisikkan sesuatu dengan suara yang sangat perlahan. Semula pemuda berbaju perlente itu mengerutkan alisnya rapat-rapat tetapi akhirnya mengangguk dan tersenyum lalu berjalan ke arah Siaw Ling. Pada jarak lima langkah di hadapan Siaw Ling pemuda itu menghentikan langkahnya dan menjura. Siaw Te Chiu Chow Leong Maaf, karena Siaw Te tidak tahu akan kedatangan dari Siaw Heng sehingga tidak mengadakan penyambutan yang semestinya, orang itu berwajah bersih dan tampan pakaiannya perlente dan gagah. Jika dengar dari nada suaranya mungkin sekali dialah Chiu Jieya yang dimaksudkan oleh pelayan itu, maka dengan cepat ia bangun berdiri. Perkataan Siaw Heng terlalu berlebih-lebihan Siaw Te Baru untuk pertama kalinya, ia rada merandek sebentar kemudian sambungnya lagi, Siaw Te Baru pertama kalinya menginjak tempat ini sehingga kurang paham, tidak menanti Siaw Ling menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba Chiu Chow Leong menyambar pergelangan tangan kanan pemuda itu dan mencengkeramnya kencang-kencang. Siaw Ling sudah merasakan pahit getir di tangan si naga sakti berlengan delapan toan bok cheng, karena itu sekalipun pemuda Si Chiu itu menyambar dengan gerakan yang sangat cepat tetapi Siaw Ling sudah mengadakan persiapan. Maka dengan cepat ia menyalurkan tenaga dalamnya ke lengan sebelah kanan sedang sikapnya sama sekali tidak berubah maupun menghindar. Di mana pergelangan tangan Siaw Ling yang kena dicengkeram Chiu Chow Leong bukan lain adalah urat nadi kematian. Kiranya di dalam hati pemuda itu benar-benar adalah Siaw Ling, maka ia tentu berusaha untuk menghindarkan diri dari cengkeraman tersebut. Bila mana dia bukan Siaw Ling maka cengkeramannya ini akan membinasakan dirinya. Siaw Ling yang baru pertama kali munculkan diri ke dalam dunia Kang O sudah tentu tidak mengetahui kelicikan serta berbahayanya Bu Lim, ternyata dia sama sekali tidak menghindarkan diri dari cengkeraman itu. Hanya saja karena ilmu tenaga dalamnya amat sempurna, apalagi ilmu Hiai Kang, Hun Ching Hiai Kangnya sudah ada tujuh bagian kesempurnaan, sekali salurkan tenaga dalam, maka seluruh urat nadi serta jalan darahnya sudah terlindung dengan sendirinya. Ciu Chow Ling hanya merasakan tangannya seperti lagi mencekal sebuah besi baja yang sangat atos bahkan secara samar-samar bisa merasakan aliran murni di balik kulit Siaw Ling hatinya jadi terperanjat. Sungguh dasyat tenaga dalam dari bangsa cilik ini, pikirnya. Buru-buru ia lepaskan tangan dan tertawa. Nama besar dari Siaw Heng sudah lama Siaw Te Ketawi, hanya saja tidak jodoh untuk bertemu muka. Ini hari bisa berkenalan dengan saudara benar-benar merupakan keuntunganku, katanya. Sembari menggandeng tangan Siaw Ling dengan cepat ia ulapkan tangannya ke arah jago lainnya. Saudara sekalian silahkan ambil tempat duduk, Tetapi Kiam Bun Jie Eng serta nona ketiga dari keluarga Tong belum tiba, kata si lelaki berkepala lancip itu dengan sangat hormat. Kalau begitu tidak usah menunggu mereka lagi, si lelaki itu lantas memperlihatkan wajah yang serba salah, bisiknya kembali. Perkataan yang Jie Cung Chu adakah pada ini hari adalah khusus untuk menyambut kedatangan mereka bertiga. Hahaha, kalau begitu perayaan ini hari diganti saja untuk menyambut kedatangan dari Siaw Heng sambung Ciu Chow Leong sambil tertawa. Hidangkan arak katanya. Perjamuan sudah tersedia, sebentar saja arak serta sayur sudah dihidangkan. Ciu Chow Leong segera menggandeng Siaw Ling untuk ambil tempat duduk, lalu sambil angkat cawan ujarnya tertawa, jejak Siaw Heng misterius bagaikan naga sakti yang kelihatan kepala tak kelihatan ekornya. Ini hari dengan melihat sedikit paras mukaku suka memperkenalkan diri. Hal ini membuat Siaw Heng merasa amat berterima kasih sekali, walaupun di dalam hatinya Siaw Ling bermaksud untuk menerangkan kejadian yang sebetulnya tetapi ia pun merasa keruatan dan kekacauan di dalam urusan ini sehingga membuat dirinya tak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun dan terpaksa ia pun angkat cawannya. Ciu Heng, kau terlalu bersikap sungkan, sahutnya. Tetapi pikirnya dengan cepat berputar terus di hatinya. Orang itu sudah menyaru dengan menggunakan namaku, kini bila mana aku meminjam pula kecermelangannya hal ini pun tidak bisa keterlaluan. Apalagi pada saat dan keadaan seperti ini sekalipun diterangkan dengan beribu-ribu patah perkataan tidak bakal bisa dijelaskan kembali duduknya perkara terpikir sampai di situ, Hatiku terasa lebih lega. Agaknya Ciu Chow Ling ada maksud untuk mengikat tali persahabatan dengan Siaw Ling karena nada ucapannya selama perjamuan selalu menyanjung dirinya, bahkan dengan penuh kehormatan dan perasaan kagum ia melayani pemuda tersebut. Para jago lainnya yang melihat sikap dari Ciu Chow Ling ini segera pada berebut menghormati pemuda tersebut sehingga membuat Siaw Ling terangkat sampai surga tingkat ke-13 angker. Siaw Ling yang baru untuk pertama kalinya menerjunkan diri ke dalam dunia Kanghou dan menerima penghormatan yang demikian luar biasanya, kendati ia adalah seorang yang cerdik tidak urung kena terpengaruh juga ia merasa orang-orang itu sangat baik sekali terhadap dirinya membuat ia merasa amat sungkan. Ditambah pula Ciu Chow Ling adalah seorang yang pandai berbicara setiap perkataannya tentu membuat Siaw Ling si pemuda yang baru saja terjunkan diri ke dalam dunia Kanghou ini menjadi kegirangan. Di tengah ramainya suasana pesta sinaga sakti berlengan delapan toan bok cheng serta sidara berbaju hijau itu tetap menyepi di pojokan keadaan mereka amat aneh dan misterius sekali. Kiranya sejak tadi Ciu Chow Ling telah memberi tanda kepada anak buahnya untuk jangan menyelidiki asal-usul dari kedua orang tua serta gadis tersebut, karenanya sampai saat itu tak seorang pun yang pergi mengganggu kedua orang itu. Walaupun begitu secara diam-diam Ciu Chow Ling selalu memperhatikan keadaan dari si orang tua serta sidara berbaju hijau itu. Keadaannya penuh diliputi oleh keraguan-keraguan. Bila mana Ciu Chow Ling adalah seorang yang pernah berkelana di dalam dunia persilatan pasti akan bersikap lebih huas pada lagi, karena ia tentu akan menemukan bagaimanakah sikap dari Ciu Chow Ling ini terhadap si orang tua serta darah berbaju hijau itu. Tetapi pada saat ini Ciu Chow Ling sudah dikerumuni oleh sikap yang hormat dari para jago lainnya ditambah pula Ciu Chow Ling dapat bertindak sangat hati-hati sekali, hal ini sudah tentu membuat seng pemuda jadi lupa daratan. Di tengah kegembiraan perjamuan itu mendadak tampaklah seorang lelaki berpakaian singsat yang seluruh tubuhnya telah basah dengan keringat lari naik ke atas loteng kemudian menjurah dengan hormatnya kepada Ciu Chow Ling. Lapor Jie Ya Kiam Bun Sieng Eng telah tiba di luar kota Koyet Show katanya. Sudah tahu jawab Ciu Chow Ling sambil ulapkan tangannya lelaki berpakaian singsat itu segera menjurah kembali dan putar badan meninggalkan tempat itu. Tidak lelaki tersebut berlalu kembali terlihatlah seorang lelaki dengan pakaian yang basah oleh keringat dan wajah penuh dengan dibulari naik ke atas loteng. Lapor Jie Ya serunya sambil menjurah. Tandu dari Nona Teng Sem dari daerah Su Chow Wan telah tiba tiga li di luar kota, hahaha, baik. Segera aku pergi menyambut kedatangan mereka, dengan perlahan ia menoleh ke arah Ciu Ling dan berkata kembali sambil tersenyum, sebentar kemudian biarlah Ciu Te perkenalkan Ciu Heng dengan beberapa orang Toang Hiong dari Bulim, ia berhenti sesaat sambil tertawa terbahak-bahak sambungnya kembali. Sekalipun beberapa orang ini adalah jagoan-jagoan lihai dari Bulim, tetapi dibandingkan dengan nama besar Ciu Heng, masih terpaut sangat jauh sekali. Pujian dari Ciu Heng ini bagaimana mungkin Ciu Te berani menerimanya, belum habis perkataannya mendadak terdengarlah suara hlaan napas yang rendah dan berat berkomandang. Mendengar suara tersebut Ciu Ling lantas menoleh dan tampaklah si darah berbaju hijau itu sudah bangun berdiri. Di antara ayunan ujung bajunya tampaklah tiga rentetan cahaya putih yang amat menyilaukan sedikit suara pun telah mengancam tiga buah jalan darah penting pada punggung Ciu Chow Leong. Melihat kejadian tersebut Ciu Ling jadi sangat terperanjat tanpa berpikir panjang lagi tangannya segera diayunkan melancarkan satu pukulan keras bersamaan itu pula mulutnya segera berteriak keras. Ciu Heng, hati-hati mendengar suara peringatan itu Ciu Chow Leong jadi tersadar buru-buru tubuhnya melayang sejauh tiga depa ke depan kemudian baru putar badannya. Kejadian ini berulang amat cepat sedang gerakan pukulan dari Ciu Ling amat aneh menanti Ciu Chow Leong telah berputar badannya ketiga rentetan cahaya putih itu sudah kena dipukul miring oleh angin pukulan dari Ciu Ling. Ketika melihat ketiga bilah pisau terbang beracunnya kena dipukul mental sejauh lima depa oleh angin pukulan dari Ciu Ling itu dalam hati sidara berbaju hijau segera merasa terkejut bercampur gemas. Terkejut karena melihat kedasyatan angin pukulan dari Ciu Ling. Gemas karena ia suka mencampuri urusan orang lain. Di tengah suara tertawa dingin yang membekikan telinga kembali ujung bajunya dikebutkan ke depan, empat rentetan cahaya putih dengan cepatnya menyambar ke depan. Dua bilah mengancam dada Ciu Ling dan dua bilah menyambar ke tubuh Ciu Chow Leong. Ciu Ling dengan cepat mendorongkan sepasang tangannya ke depan, di antara ulapan tangannya tahu-tahu rentetan cahaya ke emas-emas tersebut sudah tercekal di tangannya. Sebaliknya Ciu Chow Leong tidak berani menempuh bahaya. Tangan kanannya dilemparkan ke depan. Di tengah berkelebatnya cahaya hijau cahaya ke emas-emasan yang menerjang ke tubuhnya sudah berhasil dipukul jatuh. Ciu Ling segera tundukkan kepalanya melihat kedua buah benda ke emas-emasan yang ada di tangannya. Kiranya kedua benda tersebut bukan lain adalah dua bilah pedang pendek yang sisinya bergerigi, di atas ujung gergaji tersebut secara samar-samar memancarkan cahaya ke biru-biruan, jelas kalau pisau tersebut telah dipolesi dengan racun. Hatinya jadi amat terkejut. Waktu itu di tengah suara benatak niang amat keras para jago yang ada di atas loteng itulah pada bangun berdiri dan hendak menubruk ke arah Toan Bok Cheng serta sidara. Siow Heng terdengar Ciu Chow Leong berbisik sambil menghela napas panjang. Kepandaian silatmu sungguh tingginya lipun besar hal ini benar-benar membuat Siow Teh merasa amat kagum. Kedua bilah pedang ini mempunyai ujung-ujung bergerigi yang telah dipolesi oleh racun ganas sekalipun orang yang pernah berlatih ilmu Tian San Chiang pun tentu tidak akan kuat untuk menerimanya. Tadi Siow Heng ternyata sudah berlaku gegabah dengan menjepit pedang tersebut dengan kekuatan jari. Ia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya kembali, lain kali lebih baik jangan menempuh bahaya, diam-diam Siow Ling merasa amat malu sendiri maka dengan perlahan-lahan meletakkan pedang emas itu ke atas meja dan menoleh ke arahnya. Dan tampaklah di tangan kanan Ciu Chow Leong pada saat ini telah mencekal sebuah senjata Tui Giyok Chi yang panjangnya ada satu dipadu acun secara samar-samar dari senjatanya memancarkan cahaya kehijau-hijauan. Tidak menanti Siow Ling bertanya Ciu Chow Leong sudah berkata lebih dulu. Senjata Cui Giyok Chi dari Siow Teh ini sekalipun tidak bisa dikatakan sebagai senjata pusaka, tetapi senjata ini terbuat dari pualam dingin yang telah berusia ribuan tahun lamanya, kerasnya pun laksana baja dan tidak akan putus oleh bacokan pedang maupun golok. Bila mana Siow Heng suka, biarlah Siow Teh hadiahkan senjata pualam ini buat Siow Heng, haaa, haaa, bagaimana Siow Teh berani menerimanya buru-buru tolak Siow Ling sambil goyangkan tangannya. Sekonyong-konyong terdengarlah suara dengusan berat berkumandang datang yang disusul dengan rubuhnya sang tubuh ke atas lantai dengan cepat, mereka pada menoleh ke arah kalangan pertempuran. Terlihatlah para jago sedang mengerubuti si naga sakti berlengan delapan serta si darah berbaju hijau itu kini sudah ada empat lima orang berhasil direbohkan. Tenaga dalam dari si Pat So Sin Leong sangat sempurna setiap pukulannya dasyat laksana menggulungnya ombak di tengah samudera walaupun para jago menyerang dari empat arah delapan penjuru, tetapi tetap tak berhasil juga untuk mendekati tubuhnya. Dengan pandangan yang dingin Siow Ling menyapu sekejap ke arah si darah berbaju hijau itu. Ketika melihat wajah yang serius dari Toan Bok Cheng pada saat ini memancar rasa mangka serta gusar yang bukan kelapang. Ditambah pula sepasang matanya yang melotot lebar-lebar dan mengandung penuh kebencian itu membuat hati Seng Pemuda merasa tergetar amat keras. Ketika menoleh kembali ke arah Siu Cao Leong waktu itu ia kelihatannya sedang memandang ke arah jalannya pertempuran dengan wajah penuh tersungging senyuman. Melihat begitu Siu Cao Leong sama sekali tidak bergerak, agaknya ia sama sekali tidak mau mengurusi orang-orangnya yang mati maupun terluka di tangan si orang tua itu. Siu Ling yang melihat korban-korban semakin lama semakin numpuk hatinya jadi tidak tega, maka tubuhnya mendadak bergerak maju mendekati ke tengah kalangan. Begitu ia turun tangan, maka dengan cepat terlihatlah empat orang lelaki kasar pada menyingkir ke samping memberi jalan buatnya. Melihat datangnya serangan Siu Ling, sepasang matu, Toan Bok Cheng yang semula telah diliputi penuh kebencian kini kontan berubah jadi merah berapi-api, dengan gusarnya ia membentak keras. Terimalah serangan dari Lok Ohu dengan disertai sambaran angin yang tajam menghantamkan sepasang tangannya sejajar dada. Siu Ling yang baru saja untuk pertama kalinya bergebrak dengan orang lain, sama sekali tidak memiliki pengalaman sedikitpun. Maka ketika melihat datangnya serangan yang begitu dasyat ia tak berani menerimanya dengan keras lawan keras. Tangan kanannya dengan cepat membabat ke depan, kelima jarinya diayunkan mengancam urat nadi dari Toan Bok Cheng. Ak-a-ah. Ilmu menotok jalan darah Lanho Ahuhiatso teriaksi orang tua dengan kagetnya, buru-buru ia mengundurkan diri dua langkah ke belakang. Sedikitpun tidak salah sahut Siu Ling. Mendadak tampaklah serentetan cahaya keemas-emasan kembali berkelebat datang menusuk ke arah iga kirinya. Senjatanya belum tiba, angin serangan yang dingin telah menyambar terlebih dulu. Siu Ling jadi amat terperanjat, tubuhnya miring ke samping balas melancarkan satu babatan. Plaat dengan disertai suara bentrokan yang amat nyaring sebilah pedang emas terpental udara disusul tubuh si darah berbaju hijau itu mundur dua langkah ke belakang. Tangan kirinya mencekal pergelangan tangan kanannya sedang air matah bercucuran keluar dari kelopak matanya jelas dia telah menderita luka yang tidak ringan. Kiranya serangan babatan dari Siu Ling tadi dengan tepat berhasil menghajar pergelangan tangan kanan si darah berbaju biru itu. Siu Ling rada tertegun, dalam hati dia kepingin mengucapkan beberapa patah kata yang meminta maaf, tetapi belum sempat ia membuka mulutnya mendadak tampaklah sinaga sakti berlengan delapan sudah mengebutkan ujung jubahnya ke depan. Serentetan cahaya keperak-perakan dengan cepat memenuhi seluruh angkasa mengurung seluruh tubuhnya. Siu Heng hati-hati terhadap senjata rahasia, terdengar suara Ciu Cao Ling berkumandang masuk ke dalam telinga. Toan Bok Cheng mempunyai julukan sebagai sinaga sakti berlengan delapan, tentunya di dalam ilmu menyambit senjata rahasia sangat lihai serta menjagoi seluruh bulim. Hanya di dalam sekali kebutannya saja, pisau terbang, panah pendek, jarum perak, piau ganas serta berpuluh-puluh macam lagi senjata rahasia laksana curahan hujan bersama-sama mengancam ke sepuluh jalan darah terpenting di atas tubuh Siu Ling. Melihat serangan yang demikian dasyatnya itu Siu Ling jadi sangat terperanjat. Sekali melancarkan serangan ia bisa menyambitkan senjata rahasia yang sedemikian banyaknya, hal ini benar-benar merupakan berita yang belum pernah aku dengar maka tangan kanannya buru-buru melancarkan satu pukulan ke depan sedang tubuhnya meloncat ke arah belakang. Segulung hawa pukulan yang mahadasyat tiada hentinya mengalir keluar, senjata-senjata rahasia yang sedang meluncur datang itu laksana terhalang oleh sebuah tembok yang tak berwujud dengan cepatnya terpental dan jatuh ke samping. Melihat kedasyatan lawannya mendadak Toan Bok Cheng menghela nafas panjang. Bocah mari pergi serunya. Tangan kirinya dengan cepat menyambar tubuh si darah berbaju hijau itu kemudian dengan cepatnya mereka menerjang keluar melalui jendela. Xiao Ling segera enjotkan badannya untuk mengejar dari arah belakang. Dan tampak pula bayangan hitam berkelebat tau-tau ciu cao liong pun sudah mengejar dari arah belakang. Xiao Heng adepet patah mengatakan penjayat miskin tak usah dikejar, biarkanlah mereka pergi. Sebetulnya Xiao Ling tidak bermaksud untuk mengejar orang itu, ia hanya kepingin melihat Toan Bok Cheng dengan menggendong seseorang apakah bisa meloncat tiloteng yang demikian tingginya. Tampaklah tangan kanan Toan Bok Cheng menekan ujung jendela sehingga dengan meminjam tanaga pantulan tersebut tubuhnya segera meloncat ke bangunan rumah yang ada di hadapannya. Hanya di dalam sekejap saja telah lenyap dari pandangan. Melihat kehebatannya itu diam-diam Xiao Ling menghembuskan napas panjang tanyanya sambil menoleh, ciu heng sebetulnya kau dengan mereka berdua mempunyai ganjalan sakit hati apa dendam sakit hati yang terjadi di dalam dunia kangou sudah sangat biasa, sahut ciu cao liong sambil tersenyum. Terhadap kedua orang itu Xiao Te sama sekali tidak kenal, kenapa mereka hendak turun tangan terhadap Xiao Te aku sendiri pun tidak tahu. Untung saja hari ini Xiao Heng suka turun tangan menolong Xiao Te. Kalau tidak mungkin saat ini aku sudah terluka di tangan mereka, hehehe, enci gak, kau sama sekali tidak ada ikatan dendam maupun sakit hati dengan orang-orang bulim, tetapi karena mereka menginginkan anak kunci istana terlarang, tanpa sungkan lagi telah menggunakan berbagai care yang licik untuk menyusahkan enci gak katanya. Segera ia menghela nafas panjang ujarnya, perkataan dari Xiao Heng sedikit pun tidak salah, peristiwa yang terjadi dalam dunia kangou memang sangat susah untuk ditebak sebelumnya, pada waktu itulah terdengar suara seseorang yang rendah dan berat berkumandang datang. Lapor Jaya, Kiam Bun Siang Heng telah tiba di bawah loteng ehm, cepat kalian singkirkan orang-orang yang terluka turun dari loteng perintah pemuda Si Chiu itu dengan cepat. Kemudian sambil menggandeng tangan kanan Xiao Ling sambungnya, Ayo jalan saudara Xiao, biarlah aku kenalkan dirimu dengan Kiam Bun Siang Heng, berkenalan dengan beberapa orang tidaklah mungkin akan mendatangkan bencana, dalam hati sebetulnya Xiao Ling tidak ingin untuk berkenalan dengan beberapa orang itu, tetapi berhubung tangannya sudah digandeng ia mengikuti pula diri Chiu Chau Liong turun dari loteng. Baru saja mereka tiba di depan pintu kedai tampaklah dua ekor kuda yang tinggi besar telah berhenti di luar pintu. Di atas kuda tersebut duduklah dua orang lelaki kasar yang memakai pakaian singsat berwarna abu-abu dengan mantel berwarna kuning. Buru-buru Chiu Chau Liong melepaskan cekalan pada tangan Xiao Ling dan merangkap tangannya menjura. Baru saja Xiao terbertemu dengan pembunuh gelap sehingga tidak dapat menyambut kedatangan saudara berdua dari tempat kejauhan, harap kalian suka memaafkan serunya. Chiu Heng terlalu sungkan, apakah pembunuh gelapnya sudah berhasil ditangkap serempak sahut kedua orang itu sambil meloncat dari kudanya. Pembunuh gelapnya suit melarikan diri. Terima kasih atas perhatian kalian berdua, salah seorang di antara mereka berdua yang usianya rada lanjut dan mempunyai jenggot warna kuning pada janggutnya, segera maju ke depan dan berkata, sayang sekali kedatangan kami berdua terlambat satu langkah, kalau bisa datang dari tadi mungkin mereka tidak akan berhasil melarikan diri siapakah sebetulnya orang itu ternyata berani bertindak kurang ajar dengan Chiu Heng sambung lelaki yang di belakangnya. Orang itu memiliki kepandayan silat yang sangat lihai berturut-turut ia berhasil melukai tujuh orang loohan dari perkampungan kami, sahut Chiu Chow Leong sambil tertawa. Sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas tubuh Xiao Ling dan sambungnya, bila mana bukannya Xiao Heng yang keburu turun tangan menolong mungkin pada saat ini Xiao Teh sudah menemui ajalnya di bawah serangan pisau terbang beracun dari pembunuh gelap itu, akaha, ada peristiwa semacam ini. Sungguh luar biasa sekali teriak si lelaki yang mempunyai jenggot berwarna kuning. Sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah Xiao Ling dan ujarnya lalu saudara ini adalah, hahaha, hampir-hampir saja Xiao Teh sudah lupa untuk memperkenalkan kalian berdua dengan diri Xiao Heng. Sambil menuding pemuda tersebut sambungnya di abukan lain adalah Xiao Tai Hiap, Xiao Ling Heng yang namanya mulai terkenal di seluruh dunia persilatan. Walaupun usianya dari Xiao Heng masih muda, tetapi kepandaian silatnya sangat luar biasa sekali, sejak semula ia sudah menjadi manusia penting di dalam kalangan persilatan, dengan pandangan yang kurang percaya si lelaki kasar itu memperhatikan Xiao Ling dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, akhirnya sambil merangkap tangannya menjurah katanya, telah lama aku kagumi nama besarmu, mana, mana, buru-buru Xiao Ling merangkap tangannya balas memberi hormat, atau ia hanya merasa nada suara dari orang itu sangat dingin dan tawar sekali, tetapi ia belum merasakan kalau pihak lawan sebenarnya sama sekali tidak memandang sebelah mata pun kepadanya. Ciu Cao Ling segera menuding ke arah si lelaki kasar berjenggot kuning itu ujarnya, dia adalah Elo Otoa dari Kiam Bun Siang Ing, Tui Hang Kiam atau si jagoan pedang pengejar angin peipekli, ia mandek sejenak untuk kemudian sambil menuding ke arah si orang lelaki berjenggot putih itu sambungnya, dia adalah Elo Jie Bu Im Kiam atau si jagoan pedang tanpa bayangan dentong di kemudian hari aku masih membutuhkan banyak petunjuk, dari saudara berdua, ujar Xiao Ling sambil menjurah kembali. Hektometer kami dua bersaudara tidak berani menerimanya, kata peipekli dingin. Kalian berdua datang dari tempat kejauhan tentunya sangat lapar selah Ciu Cao Ling sambil kerutkan dahinya. Di atas loteng ada arak dan nasi. Silahkan saudara berdua naik ke atas loteng, selesai berkata sambil menggandeng tangan Xiao Ling lantas menyingkir ke samping memberi jalan buat tetamunya itu. Pai Pe Liang melihat keakraban Ciu Cao Ling dengan Xiao Ling hatinya tak terasa jadi bergerak pikirnya, selamanya Ciu Cao Ling bersifat pengecut dan selalu mementingkan diri sendiri. Kini ia suka bersikap akrab dengan bangsa cilik itu, jelas Xiao Ling bukanlah manusia sembarangan, kiranya Ki Bun Siang Ing sudah ada tiga tahun lamanya mengasingkan diri dari pergaulan guna mempelajari semacam ilmu pedang gabungan yang amat lihai.